Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya tentang kawin kontrak, apakah kawin kontrak itu sama dengan nikah siri dan kita tahu bahwa kawin kontrak itu ada jangka waktunya, nah dalam Islam itu halal atau haram itu Ustadz, terima kasih Sahabat hikmah di balik kisah, jelas hukum kontrak dalam Islam haram, hukum kontrak ini atau biasa disebut juga dengan nikah mut'ah, nikah mut'ah ini hukumnya haram, tidak boleh melakunya dianggap dosa, nikahnya tidak sah, hubungan banganannya dianggap sinah Nah pernikahan kontrak ini, misalnya, misalnya, saya kuliah ke luar negeri, lalu sama-sama dari Indonesia, lalu untuk menghalalkan sinahnya, maka dia kontrak, oke selama kita kuliah, kita suami istri ya, 3 tahun, lepas itu tidak ada juga kontraknya, oke kontrak kita bukan sekedar waktu, tapi kontraknya selama kita nikah tidak boleh punya anak Nah ini hukumnya haram, tidak dimolehkan dalam Islam, kenapa? karena dia sangat merugikan perempuan Coba kalau anda nikah, nikah kontrak perempuan, sudah, kegadisan sudah hilang Kemudian sudah ketahuan punya suami, besok ada laki-laki baik, eh sudah punya anak dan anaknya sudah di luar tanggung jawab suami, kenapa? karena dia sudah lepas kontrak Nah percaya pernikahan kontrak ini sangat merugikan pihak perempuan, itulah sebabnya Islam melindungi perempuan Kalau anda sudah nikah kontrak, tiba-tiba dalam kontrak itu 3 tahun, dan anda punya anak, kemudian karena anda merasa, eh anak ini nanti siapa yang nabkai, lalu anda aborsi, tambah lagi pelanggaran agama yang anda lakukan Nikah kontrak, haram, dan tanya, bagaimana kalau nikah siri? Nikah siri dengan nikah kontrak beda, ada pemahaman orang awam yang mempersepsikan sama antara nikah kontrak dengan nikah siri, dan juga mempersamakan dengan nikah di bawah tangan Saudaraku, kalau kamu mau nikah, jangan ku di bawah tangan, tidak muat, masa kamu mau nikah di bawah tangan? Jangan, eh apa itu, jangan kawin lari, kan? Masa aku kawin lari, sambil lari-lari, capek kau, nikahlah secara baik-baik Nah bagaimana kalau nikah siri? Nikah siri dalam Islam halal, tapi nikah siri ini tidak identik dengan, tidak sama dengan nikah di bawah tangan Karena nikah di bawah tangan itu tanpa izin, wali, tidak boleh Nikah siri itu halal sebab apa? Sebab seluruh rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah terpenuhi Salah satu syarat nikah yang banyak diberikan orang adalah wali Misalnya, bapaknya tidak setuju, ibunya tidak setuju Maka dia menikah tanpa izin dari orang tuanya, atau tidak ada wali, maka itu hukumnya haram Ada yang mengakali, katanya boleh kalau paman, ya selama orang tuanya masih hidup, tidak boleh pamannya Paman boleh ketika dia orang tuanya, hak walinya sudah diberikan ke pamannya Atau diberikan hak walinya kepada wali hakim Tapi selama orang tuanya masih hidup, bapaknya masih hidup, dan bapaknya tidak merestui pernikahannya Maka nikah itu dianggap tidak sah, maka hubungan badannya dianggap berzina Ini kalau nikah siri bedanya dengan nikah yang umum, kalau nikah umum dideklarasikan Ada surat nikahnya, ada pestanya, undang, ya dideklarasi nikah Tapi kalau nikah siri, namanya siri, dirahasiakan Tetapi syarat dan rukun nikah terpenuhi, coba dia tidak umumkan Biasanya ini terjadi kalau oligami, yang disembunyi-sembunyi Saudaraku terutama ahwat, ibu-ibu jangan mau dinikah sembunyi-sembunyi Percaya, kenapa? Karena kerugian ada pada ibu Jangan mau nikah siri yang tidak ada surat Kalau nikah resmi itu kan ada akte nikahnya, ada suratnya Apa gunanya? Besok anda cerai Punya anak dua, perlu dihidupi, ada warisan Maka anda punya hak waris, dilindungi oleh negara Eh, ini yang enakmu, ini buktinya ada surat nikah, ada akte kelahirannya Nah, maka negara memberikan haknya Ya, dalam Islam pun demikian Tapi kalau anda menikah siri, tidak ada bukti Tidak ada bukti, tidak ada catatan Apalagi tidak ada video, tidak ada foto Tidak ada surat kertas di atas lembaran negara Maka begitu anda bercerai, anda mau pergi Eh, mana hak-hak saya? Saya punya hak dengan rumah ini Nafkahi anak saya, laki-laki Ya, ini saya berkata, kau bukan istri saya Mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, tidak ada catatan siri Tidak ada buku nikah, maka kau tidak punya Meskipun, de facto, kamu adalah istrinya Tapi, dijur, bukan istri sebab tidak tercatat Maka, nikah adalah ibadah Maka, lakukan dengan sebaik-baiknya Jangan sembunyi-sembunyi Kecuali kondisi-kondisi tertentu Akhirnya, biasa kondisi tertentu ini Kalau dia istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat Dengan catatan, kalau kau mau dimikahi siri Maka, siap kau menerima risikonya Ya, nah, saudara Maka, nikah dalam Islam Bagian daripada syariat Maka, tidak boleh dipermainkan Lakukan, laksanakan dengan sebaik-baiknya Dengan memperhatikan Rukun, rukun, dan syarat-syarat pernikahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!